Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan dapat merugikan baik untuk diri sendiri, keluarga, bahkan untuk ketahanan nasional. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tapi tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahkan banyak dari publik figur di Indonesia yang menjadi korban dari barang terlarang ini. Berikut 5 publik figur Indonesia yang pernah terjerat kasus narkoba. Pertama, Candrika Cika. Siapa sangka selebgram berparas cantik yang menjadi idola kaum pria ini? Ditangkap polisi karena terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja dalam bentuk cairan. Cika ditangkap bersama 5 orang rekannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan pada 22 April 2024. Ini yang kita amankan pada saat tempat kejajan perkara itu adalah satu buah pot, bem atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkoba kita. Atas perbuatannya itu Cika terancam hukuman 4 tahun penjara. Kedua, Amar Zoni. Artis peran Amar Zoni mengaku kembali mengkonsumsi narkotika karena permasalahan rumah tangga. Hal ini diketahui setelah Amar ditangkap ke polisian untuk ketiga kalinya. Motif yang diperoleh dari AZ ketika konsumsi narkotika adalah untuk pelampiasan. Ketika yang bersangkutan mengalami masalah rumah tangga, maka ia menggunakan narkotika. Dia ditangkap pada selasa 12 Desember 2023 di Tanggerang Selatan. Dari tangan Amar Polisi, menyita 4 paket sabu dengan total lebih dari 4 gram. Satu paket ganja seberat 1,32 gram. Kertas papir untuk mengisap ganja dan timbangan. Ketiga, Zul Zivilia. Zul Yang merupakan vokalis band Zivilia, ditangkap di sebuah apartemen pada 1 Maret 2019. Saat ditangkap, Zul tengah menimbang dan membungkus sabu dengan berat 9,54 kilogram dan 24 ribu butir ekstasi dalam sejumlah plastik klip. Ia mengaku menjadi bandar karena faktor ekonomi dan memiliki hutang budi pada temannya yang merupakan bagian jaringan narkoba. Setelah menjalani sidang, pengadilan negeri Jakarta Utara menjatuhkan fonis 18 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar kepada Zul. Keempat, Jennifer Dunn. Jennifer pernah terlibat dalam 3 kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diketahui mengkonsumsi ganja saat berusia 15 tahun pada 2005. Kemudian pada 2009, ia diciduk karena menggunakan narkoba jenis sabu di tempat kosnya. Kejadian terakhir terjadi pada 2017. Setelah dipenjara selama 10 bulan, akhirnya ia dibebaskan. Kelima, Rio Reifan. Rio Reifan diketahui sudah 4 kali ditangkap karena kasus narkoba. Ia ditangkap polisi pada Januari 2015, Agustus 2017, dan Agustus 2019. Salah satu pemeran sinetron tukang bubur naik haji ini harus menjalani kurungan selama 1 tahun 8 bulan. Kemudian dibebaskan pada Mei 2020. Namun ia kembali terjerat penyalahgunaan narkoba yang berujung diamankan pada April 2021.